Selamat pagi Hari ini kita sedikit bahas mengenai Manasurgawi ya Temanya Jangan Bermain Ular Dan Nats ayat Alkitabnya Terambil dari Masmur 37 ayat 27 Yang berbunyi demikian Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya Kalau dilihat dari materi Manasurgawi pada pagi hari ini Ini kita diingatkan hati-hati untuk memelihara hewan piaraan Karena bisa mengancam jiwa kita Nah diantaranya ini ada kita sering dengar ya Bahwa banyak orang-orang dipatok ular piaran dia sendiri Sehingga sampai mati dan meninggal Itu banyak kita dengar gitu Kemudian juga ada orang yang tenggelam Karena angsanya Entah kenapa dia nangkap atau apa Terus dia gak bisa berenang akhirnya jadi tenggelam Tapi ada juga orang yang diterkam oleh harimau Ada juga orang yang anaknya digigit Diterkam dengan anjing pitbull Pitbull itu anjing yang besar sekali ya Lihat aja di google tuh Seremnya bukan main Jadi ini kita diingatkan ya Untuk tidak bermain dengan peliharaan hewan Yang dapat mengancam kehidupan kita gitu Nah kalau ular ini sebenarnya adalah simbol daripada si setan ya Karena adan dan awa itu jatuh karena si ular itu Dan sebenarnya ular ini merupakan simbol kejahatan Dan secara gak langsung kita pun juga memiara hewan-hewan tersebut gitu Karena kalau kita lihat bahwa ular itu adalah simbol daripada kejahatan Tetapi secara gak langsung kita juga bisa melakukan seperti itu Ya contohnya iri hati Terus kemudian sering marah Gak ada apa-apa kita sedang marah Kemudian korupsi Korupsi itu bukannya berarti korupsi uang Bisa juga korupsi waktu Kita makanya jangan selalu menceca Wah pemerintah korupsi Tapi kita sendiri juga melakukan hal yang sama Cuma mungkin korupsi waktu Dan juga mencuri Mencuri barang Dan juga Maniak terhadap handphone Secara gak langsung ini handphone itu meraksuk Di dalam kehidupan masyarakat kita secara luas Mau atau tidak mau Sebenarnya kita dikuasai oleh kuasa yang membuat kita Terkutus hubungan manis dengan keluarga Dengan teman-teman Jadi semua Terkekang oleh handphone Dan ini merupakan suatu strategi si setan Supaya kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan Karena kalau diturutin ya handphone ya Itu bisa dari pagi sampai 4 jam kita main handphone terus Saya tuh serang Saya juga banyak tuh grup tuh Tapi saya gak mau ikutin gitu Kecuali ada yang sakit Atau yang meninggal gitu ya Gak habis-habis itu Bener Ada WhatsApp group Belum Jafri Belum email Belum Instagram Belum Facebook Saya tuh Facebook gak ada Instagram lalu ini aja iseng-iseng Jadi hidup kita tuh hanya berhasil itu Bukannya berarti handphone itu jelek Handphone itu bagus Tapi hati-hati Kita yang harus mengasuhi handphone ini Jangan handphone yang mengasuhi kita Jadi saya juga Masalah handphone ini Kadang-kadang juga suka konflik juga Di keluarga gitu ya Saya juga ditegur Nih perhatiin Kamu kan jarang ketemu Di rumah Jadi pas ada di rumah Kita harus berpengarikasi dengan keluarga gitu Karena saya pikir ini juga Handphone ini bukan hal-hal yang positif aja Hal negatif juga banyak gitu Karena anak-anak kecil sudah bisa nonton Blue film di handphone ini Youtube sekarang udah Akhirnya terbuka Dengan blue film ini Secara gak langsung Merasuk Dari kehidupan kita Saya juga gak merasa Saya juga hebat Saya juga Satu saat Bisa dipatuh oleh ular itu gitu Sehingga hubungan kita Tidak manis Kepada Tuhan gitu Jadi Ingin mengingatkan bahwa Hati-hati Kita jangan bermain ular Yaitu Merupakan suatu hal yang Kejahatan Bagi kehidupan kita Sehingga Rohani kita Terganggu Jadi tetap Kita punya hubungan yang manis Kenapa Setiap hari Kita harus berdoa Kita membaca firman Tujunya Untuk memaintain Hidup kita Supaya kita Gak jatuh Dalam dosa Yuk kita berdoa